Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sri Yulia Astuti dari jurusan Pedris Pendidikan Biologi IIM Metro Lampung Nah disini saya akan berbagi sedikit tutorial kepada teman-teman bagaimana cara membuat input form lewat Google Formulir Oke langsung saja kita klik Google Form Kita ketikkan Google Formulir atau Google Form Kita klik Dan disini terbanyak sekali pilihan Saya memilih yang paling atas Google Formulir buat dan analisis survei gratis Oke kita sudah ada di tampilannya Sebelumnya pastikan bahwa kita sudah terhubung dengan Google Drive ya Kemudian kita Buka Google Formulir Nah disini ada formulir tanpa judul Kita ketikkan data-biodata Atau terserah teman-teman ya Mau menulis judulnya apa Ini untuk mempermudah kita mencari di Google Drive Kemudian disini kita ketikkan juga data mahasiswa Karena setiap ini akan melihatnya ke mahasiswa Nah di bawah ini kita isi dengan sebagi Ini isi biadata setiap mahasiswa Oke Lalu selanjutnya ada pertanyaan pertama Atau opsi pertama disini kita akan menuliskan nama Kemudian untuk jawaban Disini ada banyak sekali pilihan Saya menulis jawaban singkat Kalian kita hanya menuliskan nama Kemudian kita wajib isi Selanjutnya disini kita klik icon plus Di pojok kiri bawah Ya ini untuk menambahkan opsi selanjutnya Atau pertanyaan selanjutnya Kemudian saya tulis npm atau nim Nah untuk jawaban sama Saya masih menulis jawaban singkat Kemudian wajib isi Lanjut ke opsi yang ketiga Disini saya ketikkan program study Nah untuk program study ini Untuk jawaban saya memilih Pilihan gender Jadi kita bisa memasukkan beberapa program study Di jawabannya Ada PAI Kemudian PWA Selanjutnya TWM Atau TPD Nah jika masih banyak yang ingin kita masukkan Maka kita tinggal tambahkan lainnya saja Jadi nanti bisa diisi Kemudian wajib isi Dan untuk opsi selanjutnya Disini saya ketikkan kelas Masih sama Untuk jawaban saya memilih Pilihan gender Disini ada kelas A Kelas B Kelas C Dan seterusnya Untuk menambahkan kelas lainnya Nanti kita bisa Tambahkan lainnya Kemudian disini saya tulis alamat Untuk alamat disini saya memilih paragraf Nanti jawabannya mungkin Tanda yang alamatnya panjang Nah terakhir disini saya ketikkan Horm Untuk tadi saya memilih jawaban singkat Kemudian wajib isi Oke sudah selesai Semuanya sudah Disini sudah otomatis tersimpan ya Di Google Drive Kemudian kita klik icon ini Untuk memilih gambar Agar terlihat menarik di judulnya Nah disini ada banyak sekali variasi gambar Teman-teman bisa pilih Disini saya memilih Ini gambarnya Kemudian sisipkan Lalu disini ada pilihan tema Warna tema Ada banyak sekali pilihannya Disini saya memilih warna biru Variasi putih Kemudian terapkan Nah disini sudah bisa terlihat Nah kemudian Selanjutnya kita Bagikan link Untuk teman-teman lain Yang disini ada Kita bisa berpandai URL-nya Atau pengen Yang kemudian kita salin Lalu kita kirimkan kepada teman-teman kita Aku ngasih dua data yang sudah kita buat Disini saya akan mengirimkan Ke teman-teman saya Kita tempel Kemudian kirim Nah nanti teman-teman Kita bisa mengisi biodata Kemudian untuk melihat Hasil dari Biodata yang kita muat Kita bisa buka Biodata yang kita muat Sudah ada Kita buka Nah disini Sudah otomatis tersimpan Tanpa kita harus mengklik simpan Dan disini juga Kita bisa melihat Respon dari teman-teman Yang sudah mengisi biodata kita Oke Itu saja yang dapat saya sampaikan Saya bagikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih